Oke, rekan-rekan traders, kita jumpa lagi di pembahasan sepak bola untuk Partai Meksiko, lawan Arab Saudi. Anda bisa lihat dulu kelas main sementara ini setelah dua pertandingan di mana Meksiko apakah sudah angkat koper? Belum, jawabannya. Meksiko belum angkat koper. Apabila, ini contoh ya, Polandia menang, maka poinnya Argentina tetap di tiga. Meksiko kalau menang, maka Meksiko yang akan lolos ke putaran ibaratnya Bapak Gugur. Seperti itu, 16 besar. Atau misalnya Polandia-Argentina draw skornya, maka poin daripada Argentina adalah tiga. Tapi Meksiko menang besar lawan Arab Saudi, maka yang lolos adalah Meksiko, bukan Argentina. Meskipun poinnya sama-sama empat. Karena kan yang dihitung adalah, kalau poin sama, yang dihitung bukan head-to-head. Tapi selisih gol dulu, baru kalau selisih golnya sama, maka dilihat siapa yang lebih produktif dalam mencetak gol. Seperti itu. Jadi Meksiko di sini wajib menang dengan skor besar kalau mau menang. Seperti itu. Sedangkan Arab Saudi, Arab Saudi di sini ibaratnya dia yang justru juga wajib menang. Seperti itu. Kenapa wajib menang? Misalnya Polandia-Argentina draw, Arab Saudi juga draw, maka yang lolos Argentina. Kemudian Polandia-Argentina yang menang adalah Argentina, maka poinnya Polandia adalah empat. Arab Saudi draw, poinnya sama dengan Polandia, empat. Tapi jumlah selisih gol, Polandia unggul. Ibaratnya misalnya Polandia kalah dari Argentina, dua kosong. Maka selisih golnya Polandia adalah imbang. Sedangkan Arab Saudi masih minus satu. Jadi yang lolos Polandia. Sehingga Arab Saudi di sini juga dalam posisi harus menang. Seperti itu. Jadi di sini dua-duanya ini seru. Karena dua-duanya harus sama-sama harus menang. Oke, ini background pertandingannya. Meksiko nggak pernah kalah lawan Arab, tapi pertandingan udah terlalu lama ya. 95-99. Laga ini merupakan penampilan ke-19 Arab Saudi di Piala Dunia. Dalam seluruh laga tersebut, mereka lawannya berbeda-beda. Nggak pernah ada yang sama. Nah, ini merupakan catatan main terbanyak suatu negara di kompetisi tanpa pernah berhadapan dengan lawan yang sama lebih dari satu kali. Arab Saudi berusaha untuk lolos, bla 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 bla. Ya, pernah lolos dari grup di tahun 94. Setelah itu nggak pernah lagi. Meksiko tidak pernah menang dalam empat laga terakhir di Piala Dunia. Seri satu, kalah tiga kali. Sebelumnya mereka hanya satu kali dalam sejarah memainkan rentetan laga tanpa kemenangan di turnamen. Yaitu 13 laga awal tahun 30-62 nggak pernah menang. Anda bayangin, seri sekali, kalah 12 kali. Oke, Arab Saudi hanya mencatat satu kali clean sheet dalam 18 laga di Piala Dunia. Ini mencatat 42 kali kemasukan gol. Edan, edan. Di antara tim yang telah memainkan setidaknya 10 laga, mereka, Arab Saudi ini, mencatat persentase clean sheet terendah dalam sejarah turnamen. Luar biasa. Jadi, ini kemungkinan besar, pasti ada gol. Cuma nggak tahu ada berapa kira-kira. Tapi berdasarkan statistik, kemungkinan besar akan ada gol. Meksiko pertandingan pertama mendominasi lawan Polandia. Kemudian di pertandingan kedua lawan Argentina, ya dipecundangi oleh Messi. Bukan dipecundangi oleh Argentina, ya dipecundangi oleh Messi. Karena Meksiko yang sekarang ini bukan Meksiko yang sebelum-sebelumnya. Mereka di lawan Argentina terlalu menggunakan cara Arab Saudi, yaitu menjaga Messi. Tapi ya, lolos Messinya. Makanya satu gol, satu asis. Kemudian Arab Saudi, Anda semua sudah tahu, lawan Argentina menang 2-1 karena Messinya dijaga dengan ketat habis-habisan. Kemudian lawan Polandia, menurut saya kurang hoki saja. Kurang hoki saja. Sama kalau taktik. Dibilang jelek, mainnya Arab, enggak juga. Lumayan seperti itu. Jadi prediksi saya untuk pertandingan Meksiko melawan Arab Saudi, di mana Meksiko untuk pasaran nation handicap adalah kur 3 per 4. Kemudian untuk over-undernya 2,5. Maka untuk Meksiko Arab Saudi, saya akan backing Arab Saudi. Kemudian untuk over-undernya 2,5, saya akan backing di under. Seperti itu. Bagaimana dengan prediksi Anda? Apakah sama dengan saya atau berbeda? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. And see you in the next video. Terima kasih. Terima kasih.